Halo, co-friend. Di sini ada soal di mana ditanyakan mengenai peristiwa dari perpindahan kalor dari ujung panas sebatang kaca ke ujung dinginnya. Maka molekul-molekul dari ujung panas itu akan seperti apa? Nah, di mana di sini itu perpindahan kalor ini merupakan perpindahan kalor konduksi karena dia melalui zat perantara yaitu sebatang kaca. Di mana ketika ujung kaca diberikan kalor atau panas, maka akan mempengaruhi molekul yang terdapat pada kaca. Di mana molekul itu akan bergerak lebih cepat atau bervibrasi sehingga mengalirkan energi panas tersebut ke molekul terdekatnya. Sehingga panas atau kalor dapat mengalir sampai ke ujung lainnya. Sehingga dari sini pilihan jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang B. Nah, untuk pilihan jawaban yang A ini keliru karena dia tidak hanya bergerak ke ujung dingin, tapi molekul-molekulnya itu bergerak lebih cepat atau bervibrasi. Sehingga di sini kurang tepat karena kurang spesifik jawabannya. Dan yang C. Mengirim radiasi inframerah ke ujung dingin. Ini tidak ada kaitannya atau molekul-molekul itu tidak mengirim radiasi inframerah ke ujung dingin, tetapi dia itu bergerak lebih cepat atau bervibrasi. Kemudian yang D. Di sini bergerak dari satu tempat ke tempat lain, bertumbuhkan dengan molekul-molekul lebih dingin dan memindahkan energinya ke mereka. Nah, ini keliru karena tidak ada peristiwa tumbukan di sini. Hanya saja molekul-molekul itu bergerak lebih cepat sehingga karena pergerakan tersebut akan mengalirkan energi panas ke molekul terdekatnya. Sampai ketemu di pertanyaan selanjutnya.